Dari seorang pemain timnas Senegal yang menilai 13,5 juta ponseling Berpasangan dengan Wayne Rooney di lidi depan Everton Hingga berlatih di klub divisi 10 sepak bola Inggris Kisah kejatuhan karir ex penyerang Everton, Umar Nyaseh memang sangat mencangangkan Masih berusia 32 tahun, Nyaseh saat ini berstatus tanpa klub Tahun lalu, dia sempat lebih dari 2 tahun tidak bermain dengan laga kompetitif terakhir Yang dimainkannya terjadi pada 2020 Bahkan pada 2021, Nyaseh sempat berlatih bersama Wes Ditsbury dan Colton Klub divisi 10 Inggris hanya untuk menjaga kebugarannya Kejatuhan yang cukup spektakuler dari seorang mantan pemain Everton yang diboyong mahal pada Januari 2016 Performa belian Nyaseh di Lokomotif Moskow meyakinkan mantan pelatih di Tove saat itu Roberto Martinez untuk memboyongnya dengan harga mahal Statistiknya saat di Senegal juga sangat apik Dimana dia mencetak 102 gol dalam 154 pertandingan untuk US Wacom Ketika Martinez dipecat dan diganti dengan Ronald Koeman Segalanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan Nyaseh Performa buruk saat pramusim membuatnya diasingkan oleh Everton Dia tak diberi nomor jersey, tak boleh masuk ke ruang ganti dan diminta mencari klub baru Empat gol yang dicetak dalam masa peminjaman di Hull City Membuktikan dirinya sebetulnya masih punya kans untuk bermain di Premier League Di musim berikut yang saat kembali ke Everton, Nyaseh mencetakkan performa terbaik dalam karirnya dengan mencetak 9 gol dalam 25 pertandingan di musim 2017-2018 Nyaseh pun menjadi pemain favorit fans di Godison Park Namun saat Marco Silva masuk menggantikan Sam Alardis Performa Nyaseh mendadak tersendat Dia gagal mencetak gol selama 22 pertandingan dalam 2 musim Liga Premier Inggris Dimulai dari 2018 hingga 2020 Namun fans Everton tidak pernah berpaling padanya Karena mereka saat mencintai aksi sosial Nyaseh di komunitas lokal Tahun lalu dia bergabung dengan Huddersfield dan Burton Albion Tapi tidak juga membuahkan hasil Apakah Nyaseh akan kembali merumput lagi? Hmm, masih di nanti